Kita masuk pada halaman 114, 114 bagian task kedua ya, menyelesaikan, melengkapi dialog ya. Masih berhubungan dengan resep di atas, artinya resep dengan strawberry celup coklat kemarin ya, videonya sudah ada kemarin, kalian lihat saja pada video sebelumnya. Ini bermain peran ya, bermain peran atau bermain drama dengan dialog-dialog yang di bawah ini ya. Nah, selesaikan bagian yang masih kosong dengan ekspresi-ekspresi yang cocok ya, jadi apa isinya yang cocok, yang bagian-bagian yang masih kosong ini. Nah, mari kita lihat terjemahannya. Yang mana yang kamu suka, yang setengah manis ya, yang setengah manis atau yang pahit? Nah, yang B, jawaban si B, saya suka yang pahit. Nah, yang A, titik-titik, strawberry celup coklat. Nah, ini kita perkirakan saja jawabannya, apa isinya ya, berdasarkan jawaban dari si B. Tentu saja, pertama, persiapkan bahan-bahannya. Nah, kira-kira apa pertanyaan yang muncul? Nah, kalau seperti ini pertanyaannya, tentu dia akan menanyakan bagaimana cara membuat strawberry celup coklat tersebut. Nah, jadi bagaimana, apakah kamu, apakah kamu tahu cara membuat, cara membuatnya, atau bagaimana membuatnya? Nah, kita mem, untuk membuatnya dalam bahasa Inggris, kita pergunakan bantuan dari Google terjemahan, yaitu, Nah, bagaimana, apakah kamu, ya, apakah kamu tahu cara membuatnya, atau membuat, ya, membuat coklat, ya, coklat deep strawberries. Nah, do you know how to make, ya, do you know how to make, ini kan coklat deep strawberries-nya sudah ada. Jadi, do you know how to make, nah, ini dijawabannya, do you know, do you know, do you know, how to make, ya, Nah, apakah kamu tahu cara membuat strawberry celup coklat? Tentu saja, pertama, persiapkan bahan-bahannya. Nah, ini yang si A masih kosong, ya. Kita lihat jawaban dari si B, kan. Nah, dia menyebutkan bahan-bahannya semuanya di sini, jawabannya. Nah, artinya, pertanyaan di sini, yang ditanyakan oleh si A, yaitu, apa saja bahan-bahannya tersebut? Nah, kita buat lagi, apa namanya, dengan bahasa Indonesia, apa saja bahan-bahannya? Nah, what are the ingredients? Nah, ini dia. Kita copy, oh ya, ini tidak bisa di copy, coba. Nah, what are the ingredients? Nah, seperti itu. Ini, jawabannya sudah ada kemarin, sudah saya terjemahkan, ya. Kalian lihat saja di video sebelumnya. Yang A, apa-apa saja langkah berikutnya? Nah, langkah-langkah berikutnya ini, kita lihat di, Kita lihat di teks resep, di resepnya, ya. Nah, ini dia. Ini resepnya. Nah, kita perkecil dulu. Nah, lanjut. Nah, apa saja langkah berikutnya? Mix coklat. Jadi, ini mix sama dengan combine, ya. Kalian ingat, ya, persamaan sinonim kemarin, combine dengan mix. Jadi, di sini bisa mix coklat. Kita lanjutkan saja. Mix coklat. And the whipping cream in a glass measuring cup or bowl. Nah, itu dia. Terus, then, selanjutnya, nah, selanjutnya itu, microwave, ya. Microwave sampai slightly, ini, ya. Then, microwave, ya. Microwave at medium power. For, nah, lanjutkan saja kalian, ya. Sampai, ya, sampai, eh, stir, ya. Stir in the almond. Ya, lanjutkan saja sampai sini. Almond extract, ya. Then, ya, and cool. Cool. Cool, cool, slightly. Nah, sampai sana, ya. Ini karena, eh, tempatnya tidak cukup, ya. Maka, saya beri ini titik-titik. Sebenarnya, dari microwave at medium power, sampai stir the almond extract and cool slightly. Nah, itu jawabnya. Nah, kita lanjut. Why should be cool slightly? Kenapa harus didinginkan, ya? Nah, jawabannya adalah, ya, to keep strawberry, ya, to keep strawberry deep into it fresh and crunchy. Ya, ini bisa kalian, kenapa alasannya? Alasannya adalah, untuk menjaga strawberry yang telah dicelupkan tersebut, tetap fresh, ya, dan renyah. Ya, itu dia. Nah, to keep, ya, the strawberry deep into it fresh and crunchy. Ya, lanjutnya. Nomor B, ya, setelah dijawab ini, to keep the strawberry deep into it fresh and crunchy oleh B, ada si A lagi bertanya. Nah, tapi jawabannya, deep-edged strawberry. Jelupkan masing-masing strawberry ke dalam coklat yang meleleh. Nah, kira-kira, apa langkah berikutnya? Nah, itu dia. Pertanyaan yang mungkin muncul, ya, yang bisa muncul. Apa langkah selanjutnya? Nah, what is the next step? Nah, itu dia. What is, what is the next step? Jadi, langkah selanjutnya adalah, Jelupkan masing-masing strawberry ke dalam coklat yang meleleh. Terus ada lagi pertanyaan si A, titik-titik. Nah, dijawab oleh si B, kira-kira 15 menit. Nah, kalau seperti ini, kita lihat. Teks-nya dulu. Nah, terus, refrigir or freeze. Kira-kira 15 menit. Hingga coklatnya menyatu atau keras. Jadi, kalau jawabannya 15 menit, pertanyaannya adalah, Berapa lama harus meletakkannya di dalam kulkas? Ini kan pertanyaannya 15 menit. Eh, jawabannya 15 menit. Jadi, kita coba tunggu. Jadi, berapa lama? Ya, berapa lama? Lama Anda menyimpannya di dalam kulkas? Ya, dalam kulkas bisa seperti ini. Jadi, kita copy. Pasti. Pasti. Nah, itu dia. Nah, itulah jawaban untuk yang bagian tas 2 ini ya. Nanti, untuk yang berikutnya, Saya buat lagi videonya nanti. Nah, mudah-mudahan. Jangan lupa ya, subscribe dan like videonya. Jangan lupa sampaikan pada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Rajin belajar. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax